Ini yang satu lho bang Ini udah awalnya orangnya bang Ya kami kirain nih bang Keserupan bang disana Jadi kami dipanggil sama cek cek itu bang Kesanalah aku sama kawan kita di itu Rupanya Dibilang ada yang berdarah-berdarah Itu kami kesana Katanya adalah cowok apa dia Kami naik ke atas Lagi paling atas Kami cari coknya udah gak ada gitu Pas orang ngembang liat kondisinya Kondisinya udah berdarah-berdarah Ini punggungnya ini udah dokoyak Udah nampak kayak gini Sekitar situ ada nampak pisau atau benda-benda Benda-benda lagi udah gak ada Tapi darah berserah Dalam kamar Tapi itu bang penghuni sempat menjerit Minta tolong Iya ada minta tolong Kawannya tolong Tolong itu langsung buka mulutnya katanya kan Tolong nomor 45 katanya Barulah kawannya keluar Pas posisi orang abang temukan Tangannya atau kakinya ada yang terikat Gak ada Gak ada Itu udah Udah duduk di lantai udah lemes Sama kawannya Lukanya di bagian mana aja Cuma di sini sih aku nampak bapak Di sini ada-ada sini Ini udah koyak Tapi lumayan lebar Nampak daging gak bapak Terus bang korban langsung dua ke rumah sakit Ya begitu kami berturung ke bawah Langsung pesen Ini pertama kawannya Bawa ke rumah sakit banget Kondisinya waktu saat itu bang Gimana bang Ya dia udah lemes loh Udah gak bisa ngapain lagi Udah gak bisa ngomong Tapi itu memang posan Tapi ada sempat yang bilang Ada cowok bang di kamarnya Ada barang-barangnya yang hilang bang Katanya sih gak ada bang Dia ini bang Kenal bang Gak tau bang kami Kami tanya udah gak bisa jawab lagi Gak bang sama korban kenal Gak kenal Gak kenal Gak kenal lah Hanya orang yang sering beli Iya lah Keren datang mari beli aja Sampai jumpa Sampai jumpa